jumpa lagi sobat semuanya khususnya sobat pengunjung channel dcf murai batu silahkan sobat semua yang belum subscribe terlebih dahulu subscribe buat sobat dcf yang telah subscribe yang mau bertanya atau mau mau menyampaikan kendala atau masalahnya seputaran penangkaran burung murai batu silahkan disampaikan saja di channel dcf tentunya dcf akan dengan senang hati membalas semua pertanyaan dari sobat dcf langsung saja sobat semua pada postingan kali ini ini dcf buat simple saja akan membahas mengenai umur yang tepat murai batu bisa produksi ini sebagaimana telah berulang kali dcf sampaikan bahwa umur yang baik dan tepat untuk memulai penjodohan burung murai batu adalah yang betina ini minimal delapan bulan ke atas dan untuk pejantannya minimal satu setengah tahun ke atas mengapa yang pertama karena pada umur minimal tersebut diharapkan satu organ reproduksi sudah siap atau sudah matang yang kedua tingkat keberhasilannya lebih besar jadi sangat minim sekali terjadinya telur zong atau kosong yang ketiga dengan umur minimal tersebut menghindarkan pasangan calon burung murai batu yang kita persiapkan ini terhindar dari stres yang keempat menghindarkan telur prematur mungkin sobat dcf ada yang belum tahu apa itu telur prematur yaitu telur yang dikeluarkan oleh indukan betinanya dengan kondisi yang lembek dan kerapang atau cangkang telur ini tidak sempurna terbentuk ini salah satunya penyebabnya dari umur yang belum siap yang kelima menghindarkan anakan cacat sobat dcf semuanya inilah beberapa kejadian dimana pasangan indukan yang kita jodohkan dan sudah mulai produksi namun karena umurnya belum cukup ini adalah akan berdampak pada anak yang menetas yang pertama paruh bengkok atau belok yang kedua kaki bengkok yang ketiga sayap turun yang yang keempat anakan tidak sehat yang kelima anakan yang menetas dari indukan yang belum cukup umur mudah terserang penyakit yang keenam anakan sering lumpuh kaki jadi tidak bisa berdiri atau bertengger yang ketujuh pertumbuhan anakan menjadi sangat lambat nah itu tadi beberapa kejadian yang umumnya terjadi karena kondisi indukan burung murai batu yang sudah memulai produksi namun umurnya belum cukup itu beberapa kejadian yang sering sobat dcf semuanya apabila sobat dcf mau melakukan penjodohan pada umur dimana sudah terpantau cukup dan terpantau kalau ada tanda-tanda bisa masuk ke proses produksi inilah langkah-langkah yang harus sobat lakukan yang pertama tentunya penjodohan yang kedua lakukanlah sobat semuanya dengan aktivitas penjemuran kedua calon pasangan baik berjantan ataupun yang betinanya yang ketiga dari menupakan harus kita perhatikan sekali menupakan disini yaitu kroto jangkrik ulat Hongkong ini adalah menupakan yang fungsinya sangat besar sekali terhadap proses penjodohan supaya cepat berhasil sobat dcf semuanya dan inilah menupakan yang sebaiknya sobat hindarkan pada tahapan penjodohan yang pertama cacing tanah yang kedua ulat bambu yang ketiga pur ketiga jenis pakan ini sebaiknya tidak diberikan dahulu dalam proses penjodohan mengapa karena berpotensi untuk menurunkan pirahinya yang tentunya akan berdampak pada proses penjodohan menjadi sangat lambat atau bahkan tidak berhasil ini sekaligus menjawab dari pertanyaan kepada kami dcf yang banyak sekali mempertanyakan tentang ini berapa lama masa penjodohan ini sobat dcf semuanya tentunya kita tidak bisa memastikan tiga hari jodoh lima hari jodoh atau tujuh hari jodoh kembali ke semuanya pada masing-masing calon pasangan yang kita persiapkan ini yang pertama apakah sudah dalam kondisi siap yang kedua apakah kondisinya belum siap untuk yang belum siap ini tentunya bisa kita jodohkan hanya memerlukan waktu yang agak lama sedangkan untuk yang siap bisa kita lihat atau kita pantau sebelum proses penjodohan tanda-tandanya pasangan baik betina ataupun bejantannya siap sudah terpantau ini berdasarkan pengalaman kami dcf bisa tiga hari jodoh atau sekitar tujuh hari jodoh untuk yang belum siap tentunya lebih dari hari yang telah dcf sebutkan tadi inilah sobat dcf yang harus sobat perhatikan pada saat penjodohan yaitu menyangkut menupakan sebagaimana tadi sudah disampaikan porsinya harus kita tambahkan namun jangan sampai mubazir ya mubazir ini berlebihan dan tentunya tidak kemakan menjadi basi tapi jangan sampai kekurangan yang kedua selama proses penjodohan sebaiknya tidak diberikan aktivitas mandi dahulu baik selama penjemuran ataupun setelah selesai penjemuran mengenai penjemuran ini ini juga sekaligus menjawab banyaknya pertanyaan kepada kami dcf berapa lama waktu penjemuran ini untuk waktu penjemuran tentunya tidak bisa kita pastikan satu hari dua hari tiga hari dan sebagainya tetapi sobat bisa pantau dari perbedaan ya sebelum dan setelah proses penjemuran tentunya ada perbedaan dan kita harus jeli bahwa pasangan ini sudah siap atau belum sobat dcf semuanya inilah waktu penjemuran yang baik yaitu antara jam 7 pagi sampai jam 10 pagi ini adalah waktu yang sangat berpotensi sekali untuk menaikkan birahi kedua pasangan yang telah kita persiapkan tentunya menjadi lebih mudah berjodoh sedangkan aktivitas mandi ini kita hilangkan dahulu bertujuan supaya tidak menurunkan birahi yang sudah ada pada kedua calon pasangan indukan yang kita persiapkan demikian sobat semua postingan kali ini semoga bermanfaat terima kasih salam dcf murai batu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih